Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian Ulangi skrip perkawaman agama PAS didakwa tonjol ekstremism Setelah usaha politik Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munim menyifatkan tuduhan PAS yang menyamakan Pulau Pinang dengan rejim Zionis sebagai satu penghinaan kepada perjuangan pembebasan umat Islam di Palestine Muhammad Kamil mendakwa bagi PAS segala tindak tanduk kerajaan negeri seolah-olah adalah bermusuhan antara agama Islam dengan orang Melayu Hal yang sama berlaku apabila PAS juga melabel kerajaan persekutuan semasa dikendalikan oleh golongan tidak bermunal dan dikelilingi saitan bisu untuk menerjemahkan naratif dikuasai oleh kerajaan yang didominasi oleh bukan Islam Mengulangi skrip perkawaman dan agama sekadar mengiakan ekstremism yang diamalkan PAS Ini bukan kali pertama sentimen dengan pengulangan retorik Tidak mustahil agaknya nampaknya kecil dan jika dalam penulisan spekulasi PAS memandang rendah kepada keupayaan rakyat Malaysia untuk berpikir dan memperkecil kehendak rakyat kepada kehendak kormonian katanya dalam kenyataan penarabuh Sebelum ini media tempatan melaporkan PAS telah membangkitkan isu berhubung Israel mengusai tanah Palestine dari 1,5% pada 1918 sehingga rakyat Palestine menjadi pelarian di negara sendiri Pati itu mendakwa kajian pada 2010 mendapati pemilikan tanah orang Melayu di Pulau Pinang hanya 27% Menurut PAS turut mendakwa Pulau Pinang membuat rampasan bersistem dalam mengambil ahli pemilikan dan menguasai kawasan yang asalnya majoriti orang Melayu Dalam masa itu, ulas Muhammad Kamil dakwaan penyingkiran bersistem masyarakat Melayu di Pulau Pinang itu adalah satu provokasi kepada 18 pegawai pengurusan tertinggi Melayu dan India di penjabat tanah dan galian Pulau Pinang yang berada dalam sistem Tambahnya kenyataan itu turut mempertikaikan hubungan istana negara bersama kerajaan negeri malah kedudukan yang dipertuan negeri sebagai entiti yang mengiktiraf dan bersama dalam membangun Pulau Pinang Hak terhadap harta boleh dirujuk pada perkara 13 Perlembagaan Persekutuan Terdapat dua subseksion di bawah perkara 13 Perlembagaan ini yaitu perkara 13-1 dan perkara 13-2